Bicara tentang negara Somalia, negara ini merupakan surga bagi para bandit Afrika Julukan tersebut diberikan karena wilayah lautan negara ini memiliki jumlah bajak laut yang begitu banyak dan sulit diberantas Yang lebih ngerinya lagi, perompak Somalia ini susah untuk diajak bernegosiasi Mereka hanya mau menjara dan mendapatkan banyak uang serta dinasukan-sukan untuk menyiksa dan juga membunuh para tawanannya Maka dari itu, PBB selaku organisasi mangsa-bangsa menetapkan resolusi untuk memberantas para bajak laut tersebut Dengan mengeluarkan pernyataan bahwasannya Dewan Keamanan PBB memberikan mengenang kepada negara-negara dan organisasi-organisasi manapun Untuk memasuki perayaan wilayah Somalia serta menggunakan langkah-langkah apapun yang diperlukan untuk memerangi perompak tersebut Namun, rupanya bajak laut Somalia memiliki perbedaan dengan bandit laut lainnya Mereka garang, kejam, dan juga sadis tetapi juga memiliki sisil lain yang tidak banyak orang ketahui Lalu seperti apa? Inilah 6 fakta menarik mengenai bajak laut Somalia setelah intro Teman-teman viewer pasti tahu tentang legenda Robin Hood Legenda yang berasal dari Inggris ini, dia adalah seorang pencuri yang memberikan harta curiannya kepada para orang yang tidak mampu Rupanya, hal ini menjadi inspirasi bagi beberapa kaum perompak di Somalia Mereka selalu mengapdirinya benar meskipun mencuri itu adalah sebuah kesalahan yang sangat buruk Awalnya mereka mengaku sebagai penjaga laut di Somalia karena meraknya ilegal fishing Namun lambat laun mereka mulai merompak kapal apa saja yang melintas Bahkan kapal dari PBB yang membawa bahan makanan bagi penduduk Somalia pun dijarah oleh mereka Sejak saat itu, mereka bisa merompok barang dari beberapa kapal yang memiliki nilai yang fantasis Dengan cara menyandra, membunuh, dan juga menyekap arah sandra Sehingga mereka mendapatkan nilai tebusan yang sangat fantasis dari pemilik kapal ataupun negara yang memiliki kapal tersebut Banyak laut Somalia dunia adalah nelayan biasa Pada awalnya, Somalia merupakan negara yang mampu memberikan lapangan pekerjaan pada warganya Namun, pada tahun 1970-an, negara ini mulai dilana kekeringan dan krisis kemanusiaan yang lumayan parah Tak hanya itu, krisis dan perang saudara juga membuat para warganya potang panting Bencana kemiskinan dan kerasnya kehidupan saat itu membuat nelayan mulai banting setir menjadi bajak laut Peralilan profesi tersebut rupanya menjadi lahan penghasilan yang cukup menjanjikan Bagaimana tidak, lautan Somalia merupakan jalur utama dari kapal-kapal tanker Dalam sekali keberhasilannya, banyak laut menyandra kapal Setidaknya kelompok mereka menghasilkan jutaan dolar Perekonomian mereka pun semakin membaik Bahkan, bajak laut merupakan profesi yang paling diimpikan oleh masyarakat setempat Sehingga banyak masyarakat yang mendapatkan diri untuk menjadi bajak laut Namun pada tahun 2012, Dewan Keamanan PBB menyatakan perang terhadap bajak laut Somalia Dengan menyatakan bahwa barang siapa yang tidak melewati teluk tersebut Dan memberikan perlawanan terhadap perompak Somalia Walaupun itu harus dengan cara kontak senjata Itu dihalalkan oleh PBB Sehingga hal ini yang menjadi pemberang aksi dari kelompok bajak laut Somalia Dan tak sedikit dari mereka lewas di laut Ditembak oleh para tentara bayaran Ataupun tentara-tentara yang mengawal perahu Ataupun kapal yang melewati teluk Somalia Hal ini menjadi ladang bisnis bagi penyedia jasa tentara bayaran di seluruh dunia Untuk mengawal kapal-kapal yang melewati teluk Somalia Tidak tersentuh hukum Perompak di Somalia sama sekali tidak tersentuh oleh hukum dari manasanya Secara internasional, wilayah laut yang sering digunakan untuk menjarah dan juga membajak itu Benar-benar laules atau tidak tersentuh hukum Sementara itu Somalia sendiri tidak terlalu memperhatikan keadaan lautnya Bahkan pemerintahnya sendiri ancur dan juga kacau balau Negeri ini terlalu sibuk dengan keadaan dalam negerinya yang sangat memusingkan Dikarenakan kemiskinan, perang saudara, dan konflik berkepanjangan Jadi mau terjadi apapun di laut, mereka tidak akan peduli Dikarenakan juga Somalia termasuk negara yang tidak memiliki pemerintahan yang efektif Hal ini yang membuat para perompak merajalala di lautan dan merasa sebagai raja Meskipun mayoritas warganya beragama Islam, namun untuk hal bajak laut, banyak dari mereka menghalalkan hal itu Dikarenakan mereka memiliki tafsir yang sangat keliru mengenai tentang perampokan dan juga bajak laut Sehingga mayoritas penduduknya menganggap profesi bajak laut adalah profesi yang biasa dan tidak haram Bahkan sebagian pemuka agama di sana menganggap bahwa orang yang mati dalam membajak di lautan adalah mati sahid Hal itu sangat keliru dan bertentangan dengan agama Islam Garang, sadis, dan kejam, tapi takut budaya barat Menurut berita yang dilansi dari sebuah media internasional mengatakan jika bajak laut Somalia takut dengan suara musim pop barat Sejumlah operasi militer dilakukan untuk menangkal aksi para bajak laut Angkatan laut Inggris punya senjata rahasia, unik Tapi gitu yaitu dengan menyetel lagu-lagu pop barat dengan volume yang paling keras Cara itu ternyata efektif untuk menakut-takuti para perompak Namun pelwira angkatan laut Inggris, Kapten Richard Owen Hal itu karena para perompak Somalia ini anti dengan budaya barat Bahkan banyak laut Somalia, dia sangat enggan dan jarang membacak kapal persiar Mewah bukan karena muatannya atau keamanannya Tapi banyak budaya yang bertentangan dengan nilai budaya bangsanya sendiri di dalam kapal tersebut Mulai dari pakaian kuris yang erotis hingga musik-musik barat Sehingga sangat jarang terdengar kapal persiar dibajak oleh bajak laut Somalia Namun mereka hanya menyukai kapal-kapal tanker dan juga kapal-kapal cargo pengangkut barang Menyadra dan bernegosiasi dengan ide berlian Patut diketahui sebelum ada pernyataan resmi dari PBB mengenai pengenegasan masalah bajak laut Somalia Mereka sangat alih bernegosiasi, bahkan selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan Yaitu tebusan bernilai jutaan dolar Bahkan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut negara lainnya sangat kewalahan menghadapi bajak laut ini Dikarenakan strategi mereka yang sangat licin, bahkan mereka tak peduli kehilangan nyawa di dalam pertempuran Sehingga mereka sangat berani dan sangat lincah serta keras dalam bernegosiasi Bahkan terkadang mereka tidak diketahui oleh kapten kapal dalam memajak Sehingga mereka bisa menyilap masuk ke dalam kapal tanpa diketahui oleh kru kapal Sehingga kapal telah memberikan pencegahan dan memberikan sinyal bantuan Dan menyedari mereka bahkan tidak segan-segan membunuh mereka Tak perlu bertatap muka untuk mendapatkan tebusan Banyak laut di wilayah Somalia bisa disebut paling licin dan sulit dilacang Bagaimana tidak, untuk menyerahkan uang tebusan saja mereka menolak untuk bertemu langsung Mereka biasanya meminta uang tebusan diantar dengan cara dijatuhkan dengan parasut dari pesawat Atau dilempar ke tengah lautan Cara ini memang efektif untuk mengantisipasi agar orang lain tidak sampai menginjak kapal mereka Setelah uang tebusan diterima, mereka pun bisa kabur di tengah luasnya lautan Somalia Dari supaya yang dilakukan pada tahun 2011 Satu kelopak banyak laut setidaknya bisa mengumpulkan hingga 146 juta dolar dalam setahun Atau kurang lebih sekitar miliunan rupiah dalam setahun Bagaimana, minat untuk jadi bajak laut? Jangan itu dosa Nah, itu tadi fakta tak terduga tentang bajak laut di Somalia Penjarahan yang mereka lakukan mungkin bisa dibilang aksi kriminal dengan tingkat kejahatan yang sangat tinggi Namun, jika dilihat dari sisi lainnya Ternyata banyak hikmah yang bisa diambil dari bajak laut Somalia Contohnya, mereka bisa menjadi seorang Robin Hood yang membantu orang-orang yang kemiskinan Namun, tetap hal itu sangatlah salah Agama manapun juga mengajarkan bahwa merampok atau membunuh dan mendapatkan harta dengan cara kekerasan Itu sangat dilarang di agama manapun Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar Bila ada yang kalian ketahui lebih dalam mengenai banyak laut Somalia Atau request materi mengenai apapun yang ada di dunia ini Dengan cara tulis di kolom komentar Oke, segitu saja pembahasan dari Ainsling Dan jangan lupa like bila kalian suka dengan materi ini Dan share ke teman-teman kalian agar mereka tahu materi dalam video ini Oke, see you, bye